tes tes yo assalamualaikum mas bro ya ini kita lagi main ke gudang nih mas bro ya baru jadi gudangnya ini gue akan kasih share info kenapa yang punya gudang ini memilih bataku dari tiga pilihan ya kenapa gak pake hebel atau kenapa gak pake bata merah dan kenapa yang dipilih malah bataku mas bro ini bataku atau sering disebut juga komblog wii komblog oke mas bro ini kenapa sih si pemilih rumah memilih untuk dinding keliling Oh sorry dinding keliling pemilik rumah pemilik gudang maksudnya pemilih gudangnya memilih dinding keliling pakai bataku dan gudangnya pakai bataku itu kenapa sih alasannya akan gituan sesuai dengan pengakuannya wii mantap pengakuannya masuk ya itu diam apa namanya yang memilih bataku itu karena biaya mas bro jadi disini bataku itu jatuhnya itu paling murah antara ketiga ban bata hebel ya batar bataringan batar merah Oke mas bro berapa sih perbandingan biayanya ya ke kita ke hebel dulu ya mas bro hebel kan ukurannya dia 100 sorry ukurannya kan dia 20 dikali 10 dikali panjangnya 60 meter jadi hebel itu dia biayanya kalau jadiin satu meter persegi ya satu meter persegi itu dia butuh 10 hebel jadi dikali harga 10.000 kan udah 100.000 mas bro biaya hebel biaya batam merah batam merah ukuran standar itu adalah 23 dikali 17 dikali 5 cm ya oke berarti dalam satu meter persegi itu batam merah butuh sekitar 80 buah mas bro 80 buah dikali 1000 harganya yang bata pres itu adalah 80.000 mas bro sedangkan dan untuk bataku mas bro itu adalah ukurannya 10 kali 20 kali 40 cm dikali 2500 mas bro dan butuh satu meter persegi itu dia butuh sekitar 20 buah dikali 2500 mas bro hanya 50.000 mas bro jadi perbandingannya yang paling murah mas bro ya kenapa gudangnya ini memakai bataku karena memang dia kos ya kos dari apa namanya biayanya itu lebih murah mas bro dan pengerjaannya juga lebih cepat juga daripada batam merah tentunya ya eh dia pakai mat juga sama persis kayak batam merah masanya cuman dia lebih cepat karena dia apa namanya emm pemasangannya itu berdiri mas bro jadi yang yang apa namanya yang jadi tumpuannya itu yang 10 cm kalau yang batam merah kan yang ditumpuannya adalah yang 23 cm jadi lebih kuat ini emm untuk masalah kekuatan kerapian ya untuk masalah daya tahan kalah semua nih apa bata merah tentunya ya karena dia tumpuannya hanya 10 cm dan dia lebih berat juga batangnya ya jadi untuk kalau misalnya terjadi gempa-gempa dia bisa ambruk mas bro lebih paling cepat ambruk pertama itu maksudnya gitu ya mungkin karena tapi karena ini mungkin buat gudang ya mungkin jarang orang yang ada di situ jadi pakai bataku isoke lah seperti itu jadi alasan utama ya itu tadi mas bro orang yang menggunakan bataku itu hanya mengejar kosnya aja biar lebih murah mas bro kalau yang lain tetap kalah sama hebel dan batam merah gitu loh jadi no match bukan tandingannya yang menang cuman murah doang kalau ya masalah yang lain kayak kekuatan ketahanan kebagusan kerapian segala macam pasti kalah semua ama kedua bata yang lain gitu mas bro ya oke dan emm pakai apa namanya galvalum atau spandek di atas ya ya dia pakai spandek ya karena memang sekarang lagi tren pakai spandek kenapa nggak pakai asbest atau seng gitu karena spandek itu ada yang ukuran panjang 6 atau 7 meter ada mas bro jadi enggak usah ada sambung-sambungan gitu pilihannya seperti itu ya mungkin itu mas bro informasi dari gua ya jangan lupa untuk subscribe nih ya yee ini gudang pakai bataku rumah pakai batam merah atau hebel seperti itu mas bro ya oke oke mungkin sekian informasi dari gua nih semoga bermanfaat mas bro jangan lupa untuk subscribe dan like atau share videonya ya oke sampai ketemu di video berikutnya mas bro